Siapa Menteri Kooperasi dan UMKM? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Akan tetapi kita pilih yang satu yang paling prioritas untuk dijadikan sebagai gagasan inovasi adalah layanan informasi dan panduan wisata. Ini yang sangat ditautamakan dan segera harus dilakukan untuk mengujudkan dengan nampung wisata UMKM sesuatu. Terima kasih telah menonton. 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 ini yang sangat dimunculkan dampaknya dari itu maka apa? yaitu dari peningkat apa namanya dari wisatawan meningkat dan hasil produk juga akan meningkat, kemudian yang kelima apa sumber daya utamanya sumber daya utamanya yaitu para pelaku UMKM kemudian bahan baku sekarang ini persoalannya kayu itu kan ada, tidak ada, ada, tidak ada nah bagaimana supaya ini tadi diukur oleh mas Ken, hasil itu adalah kuantitas maka bahan baku harus menjadi mendukung supaya kontinuitas kelangsungan daripada usaha itu bisa berjalan sekarang kemudian sumber daya utamanya juga mesin produksi nah selama ini kalau mesin produksinya hehehehe begini, kapan ini sudah di nolet di pacaui ini harus supaya agak inovatif supaya gak di pacaui tetapi bagaimana dengan mesin itu bisa lebih mengefisiensikan tenaga tapi menghasilkan yang luar biasa kemudian dukungan secara internal yaitu jelas masyarakat dukungannya dari masyarakat tanpa dukungan dari masyarakat jelas gak bisa kemudian kedua adalah pelaku UM secara eksternalnya ya jelas dukungan dari instansi terkait untuk memberikan banyak binaan dukungan dari kemudian secara apa namanya keuangan itu bisa dari DSR seperti yang pernah saya sampaikan kalau di jalan raya itu ada space atau tempat lah paling tidak tadi itu layanan informasinya itu sudah menggoda orang akan pasti melihat ke dalam kalau kita tidak di pinggir jalan tapi kita masuk dan ya lakukan itu terkait juga ketergiatan baku yang harus selalu ada di Surabaya itu ada produk suruh mangrove yang suruh mangrove kemudian daun mangrove dari buah mangrove itu kemudian ada batik yang dari mangrove gitu pak warnanya sama biji gitu ya itu yang dari buah mangrove kemudian dibikin kayak pengganti beras saat promo produk itu melimpah karena musim tapi saat benar-benar ada permintaan gak bisa melayani karena udah gak musim ini juga rendah artinya ini visibilitasnya sudah gak masuk jangan harap kemudian viabilitas soal keuangan yang sehat itu ada karena bahan baku gak selalu ada nah untuk terkait misalnya kayu kayu berarti dukungan eksternal perlu ditambahkan yaitu yaitu kerjasama dengan pemasokan baku ya kan gitu pak ini ya rencana marketing kita yang pertama karena kita mendekati high season jadi kita lakukan high season sale high season sale itu meliputi konsep konsep awal kita yaitu melakukan promosi atau bonus pemberian produk pada waktu terbentuk dua alasannya untuk menarik minat wisatawan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain dan hasilnya meningkatkan minat wisatawan romestik dan asing empat dampaknya yaitu banyak wisatawan yang membeli produk-produk UMKM sasaran semua wisatawan serta sumber daya utama kita adalah produk-produk UMKM terus dukungan yang kita dapat dari pelaku UMKM itu sendiri langkah-langkahnya memetakan produk memberi diskon dan memilih waktu yang tepat terhadap high season ke-9 kapan dilakukannya pada saat hari-hari libur atau high season berhasilnya ya pada saat itu juga ini target ya yang ke-10 tantangannya yaitu ketika wisatawan lebih banyak daripada ekspektasi yang kita butuhkan kan juga produk itu reproduksi juga lebih banyak tapi kan gak setiap waktu produk juga diproduksi lebih banyak soalnya kan produknya mencakup seperti kalau mungkin yang non-food kan gak bisa basi tapi kalau yang mencoba juga gak bisa diprediksi dan ada masai sebaiknya juga karena masyarakat yang akan memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang akan memberi kemudahan akses dan akomodasi yang terjangkau oleh wisatawan kan 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 kalau kan kalau base house yang di kampung-kampung kan harganya juga lebih kurang daripada harus menginap di hotel atau di vila-vila gitu ketika yaitu hasil yang ingin dicapai ini sudah dapat kesintas juga akhirnya mereka akan menularkan informasi itu menyebabkan ke teman-teman wisatawan yang lainnya dengan begitu kan akhirnya menambah nilai menambah nilai bagi masyarakat untuk menambah peningkatan ikumannya yang keempat yaitu sasaran dengan adanya guest house wisatawan lokal misalnya dari sekitaran kita orang malang atau untuk wisatawan internasional misalnya ada bintu pernah ada anak-anak dari luar itu itu juga sudah difasilitasi untuk pemirapan ini secara umum kita secara khusus tentang pengemasan pengemasan barang langkah pertama adalah dengan kemasan yang menarik diharapkan mampu menyerap daya beli wisatawan yang kedua menambah nilai jual produk yang ketiga dampaknya yang pertama peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM dan masyarakat secara umum peningkatan 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 proses dan lindungan UMKM ini kemudian kelompok fotografi UMKM workshop UMKM ini sebagai pembelajaran bersama kepada pelaku UMKM terkait marketing permodalan kelembagaan produksi UMKM terkait bagaimana meningkatkan untuk kita sebagai pelaku UMKM langsung menambah karena belajar itu kan sepanjang hayat kemudian menjawab visi kampung wisata UMKM berjosok karena ini gak main-main visinya bukan nasional tapi internasional nah ini adalah sebagai satu momen penting bagaimana kita bisa menunjukkan kemampuan kita dan juga menjawab visi kita gak apa-apa awali nasional tapi kan paling enggak event ini bisa dipublikasikan sampai kemudian wisata mancanegara pun bisa nantar nah hasilnya atau outputnya adalah terselenggaranya event bersegara nasional di Rjosok ini yang kedua adalah hasilnya adalah Rjosok dikunjungi oleh pelaku UMKM di Indonesia dan misotawan baik lokal maupun mancanegara pada waktu itu asumsi kita rame dan kemudian dampaknya atau agamnya tercipta identitas atau brand identitas terkait kampung musata UMKM jadi ketika ini jamboran nasional UMKM kemudian banyak orang akan tahu brand identitas ini tempat disata tapi khusus UMKM itu yang itu Terima kasih.